Hai Derek guys tuh di Derek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel kami di sini kita dapat servisan mobil timingnya loncat sehingga membuatkan kelepnya membentur gimana Pak selatnya membentur shaker Oh kelep terbentur shaker jadi kelepnya menjadi bengkong kan jarangin motor ini jarang apa ya jarang diservis mungkin wajah iya nih proses pembukaan cylinder cop ini cylinder cop dibuka semua nanti diangkat diangkat separuh kelep dari satu sampai empat nemur bengkong semua clip-in nih aku juga bisa bisa jauh tak bantu 123 ini gara-gara kendala timing loncat clipnya bengkong semua cekernya aku enggak enak ya untuk seker masih lumayanlah tidak perlu digongkar semua kita cukup melakukan pergentingan clip kita sekur kita kayak gini clip-in to ya ya maksudnya kalau dilihat di atas clip-in to itu gak kena tapi minggu kemarin gini ini belum tahu masih ini harus digongkar semua antara clip-in ini ini mobil taruna taruna ini pak tukang dari Jepang ini baru pulang dari Jepang tugas dari ibu negara ini masalahnya ini masalahnya ini masalahnya harusnya ya proses pembukaan clap ya itu hai 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 Setelah setelah dibongkar tadi setelah dibongkar klep dari lini bengkong semua ya bengkong semua nih bengkong ini dikarenakan timing belt loncat jadi bengkong semua jadi kalau mobil itu harus sering perawatan untuk pergantian timing belt itu standar itu sampai Rp50.000 harus sudah ganti Hai ini dikarenakan timing belt loncat gigi timing belt rompal Nah ini setelah dibongkar barusan untuk klep X belum tahu ini klep in dari klep 1 sampai 8 nih 8 biji ini bengkong semua ini masih mau buka klep yang X ya mobil Taruna misalkan kalau punya mobil itu harus sering perawatan cek dari mesin dan kaki-kaki utamakan keselamatan dalam berkendara agar tidak macet di tengah jalan ini kemarin kita derek karena macetnya lumayan jauh nih kita bersihkan dulu nanti setelah bersih kita tinggal belikan pak cop-cop tak silinder cop dan belikan klep baru kita bersihkan dulu dan cek bagian-bagian yang rusak di bagian timming belt atau bering-bering atau tensioner timing belt kita cek dulu apakah rusak juga disini teh sayangnya tensionernya masih bagus jadi tidak perlu penggantian kita bersihkan dulu jangan disiram dengan dengan bensin takutnya kelakarnya bunyi kita lapi aja pakai lap kita tinggal beli timing belt kita bersihkan dulu menjati jaduh ini penyempelan club itu itu 18-25 ini kita kasih ukuran 15 untuk clap in 25 untuk clap at ini cara setel clap setel di bawah proses ini proses pemasangan silinder kok dengan torsi 6 kg harus hilang kayak obat nyamuk jangan langsung di setel torsi 6 kg bisa setel dulu diengkol torsi itu separuh dulu setelah rata semuanya rata baru kita bereskan dengan ukuran 6 kg ya kita ratakan dulu ya ini cara untuk mengeraskan sinderkop itu pertama dari dua kilo dulu kita ratakan dulu setelah rata kita lanjutkan lagi setengah kilo ratakan lagi ya setelah rata kita lanjutkan lagi di tiga kilo seterusnya begitu sampai 6 kilo nanti setelah 6 kilo ya kita kencangkan sudah selesai ini lima setengah ini masih lima setengah kilo sudah terlihat keras sekali kita ratakan dulu nanti mengeraskan terakhir di berhenti di 6 kg kilo kilo gram nah akhir ini tork terakhir di 6 kg 6 kg ya 6 kg torsi terakhir terakhir nah itu sudah sangat keras oke 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 hai 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 wadeng bebe dan tadi anu garis ya garis yang terjadi beberapa kurang satu ya sip itu pas patung dia pas lurus weh beratnya ya Aduh hai 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 memang enggak pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-saatnya kita akan melukupkan pemasangan laki-laki ya dan kita hidupkan mesin seperti apa bunyinya insin untuk pemasangan laki jangan sampai keliru ya ini dikutuk plus ini masa ya masa atau min ini masyarakat ini kita tinggal on-off tiga kali Alhamdulillah mesin sudah hidup hai 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 ini suara mesin ya pengarjaan sudah selesai mengatasi ini kelep yang kemarin dibuka sampai bengkong seperti ini ini bengkong semua ini klub ini semua bengkong ya 8 gigi bengkong semua lap 8 gigi bengkong semua ini punya mobil ini tap-in sampai bengkong seperti ini ini hasil pengerjaan pembongkaran tadi pengerjaan sudah selesai ini bengkong ini dikarenakan timingnya loncat ini nanti tunggu panas dulu setelah panas kita lakukan penyetelan kelep ulang terima kasih telah menonton atau selalu ikuti di channel kami semoga bermanfaat jangan lupa share like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati